selamat menikmati selamat menikmati ya sore ini saya lagi berada di lokasi panti ya panti tempat lansia-lansia saya orang-orang terlantar kita tampung disini ini sudah proses pemasangan bata tiang sudah selesai semuanya sudah aku bantu ini lah rumah ya ya rumah ini kamarnya ya ini kamarnya itu WC nya jadi luas kamar ini luas kamar ini ada 4x6 4x6 ini sudah lumayan luas lah ya buat tidur sama tempat nyantai ya ini ini ada pintu belakang ini WC nya WC nya 2x2 ini ada pintu belakangnya nanti disini ada terasnya ini ada terasnya nanti terasnya itu masih 1 meter 20 jadi kalau nanti dia itu mau mau apa mau mau cuci baju atau cuci pakaian dalam itu masih bisa makanya space nya kita kasih 1 meter lebih di belakang jadi kamar ini gak mati full kamar jadi selain kamar ada askes pintu keluar nah askes pintu keluar dengan ukuran kamar 4x6 1 WC disini nanti ada lemari tiap kamar nanti ada TV nya jadi tiap kamar itu kita berikan TV biar mereka itu gak jenuh gak bosen kalau saya panggil tukang mau bantu boleh ini udah proses pematangan bata sebelahnya ya ini sama juga ini bata sudah 5 ribu at ya bata at ya bata udah 5 ribu bantuan dari toko bangunan sinar sarana ada 5 ribu picis dia nyumbang bata Alhamdulillah Alhamdulillah bahan kita ini bahan bukan kaleng-kaleng ya bahan super semuanya mulai dari besi batako kita gak pake batako murah yang agak bagus lah ya nah ini ini tiangnya udah jadi semuanya jadi ini Tijen ya sambil berjalan ya jadi saya pusatkan di satu bangunan dulu ini kan bangunannya letel L ya jadi saya suruh bangun disini dulu dicor lagi daknya nanti kalaupun hujan mereka bisa pindah kesini karena kalau kita kerja outdoor kayak gini ya tantangan yang paling berat itu cuma cuaca hujan hujan cuacanya itu jadi saya fokuskan satu tempat dulu kita bangun sudah kita dak kita cor kalaupun nanti hari hujan mereka bisa kerja disini ini letel U bangunnya ya letel U ada berapa kamar? ada 12 kamar 14 kamar ada ya? lantai satunya 14 kamar lantai satunya 14 kamar lantai satunya 14 kamar ini kamar juga ini ada tangga ini ruang makan belakang ini ini ruang makan ini tangganya ke atas ini ruang makan ini ruang makan ini ada apa? ada dapur sekian ruang makan halaman juga ada besar ya saya harus berpikir panjang dengan budget uang 1,4M harus bisa dapat bangunan 2 tingkat permanen dengan isi-isinya jadi harus pandai-pandai lah menyiasatinya bagaimana caranya karena berat bagi saya tapi saya yakin masih banyak orang baik ya kemarin juga ada yang sumbang tehel 500 kota ya dia baru cari 200 300 yang mau hubungi kawan-kawannya ya mudah-mudahan lah ya mudah-mudahan terpenuhi jadi bangunan ini kita khususkan buat lansia-lansia yang tidak punya keluarga sama sekali yang hidupnya sendiri sebatang kara kita tampung disini orang-orang yang terlantar yang misalnya itu dia itu lagi ada keluarga yang sakit di rumah sakit harus jaga nginap nah ini kita tampung disini jadi gak ada yang bayar gitu bang gak ada yang bayar disini ya semua ini berkat orang-orang baik semua lah ya berkat orang-orang baik semuanya jadi bahan sekarang kita Alhamdulillah semen sudah ada masih besi juga sudah masih ada semen juga ada paling kan pasir aja lah ya pasir sama batu lah kalau batako juga kita sudah cukup buat satu lantai ini sudah cukup ada 13-14 ribu itu sumbongan dari orang juga 14 ribu batako untuk lantai ini cukup lah ya sisanya paling untuk lantai atas lah bangunan ini kita bangun dua tingkat ya kalau ditotalin kamar itu kalau ditotalin kamar itu dua tingkat itu sekitar 28 kamar ya 28 kamar kalau dikalikan satu kamarnya dua bisa menampung sekitar 48 ya 48 orang lah 56 orang ya sorry alamat dimana pak jalan tani dua ini pak tukangnya nih ini kenapa diberennya buat jendela kah jendela oh udah dihitung jendelanya jadi dilebiin dibikin lah kalau pintu itu digeser lagi nanti geser tanah lagi ya ya mohon doanya aja lah netizen ya mohon doanya mudah-mudahan cepat selesai mudah-mudahan cepat selesai saya cuma butuh bantuan doa mudah-mudahan dilancarkan semuanya kalau kalian mau sumbang juga gak apa-apa ya ada sumbang basir juga gak apa-apa batu juga boleh semen kita masih banyak batah juga boleh ya kalau inilah investasi jaga panjang ini namanya investasi jaga panjang ini kalau kami itu dalam islam itu amal jari ya selagi barang itu dipakai nah sepanjang itulah amal jari ya kalian akan mengalir nah ini tempatnya kalau mau main-main ke sini boleh silahkan lihat mungkin ada saran termasukkan alamatnya jalan tani dua agak ke dalam letaknya tepi jalan ya kalau kalian suka main badminton ya di sini ada lapangan badminton tuh tuh itu adalah lapangan badminton ini posko saya ini ini posko saya pinjam tanah orang ini tuh besi kita masih ada semua ya oke lah makasih buat semuanya thank you tetap semangat salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa doain saya doakan orang-orang mudah-mudahan membangun ini cepat selesai makasih ya thank you ini kamar ini kamar ini kamar disini pintu masuknya gak usah lah pintu masuk dari samping aja sini nih depan ini kosongin aja buat nanti buat nama-nama orang itu pintu apa lubang WC sini aja adep sini sana-adep sana aja jadi depan itu loh semuanya polos buat kita bikin figura nama-nama orang yang nyumbang itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati